Bener-bener itu ibu Pak Haji tuh sama kayak nenek kakek, wah aku harus ketemu, walaupun kesini waktu itu dalam keadaan nol Pak Haji, nol dong orang saya di kakek juga 20, udah ibu gak bisa ngomong, itu bisa sangat kesini Nih kalau mbaknya gak percaya, kemarin kan kita ke Magelang, saya udah mau pulang dikejar tuh sama ibu-ibu tuh Dari Wonosobo, Wonosobo kan kemarin, dia ngejar di Wonosobo pakai mobil Honda Putih, sampai disana dia cerita Pak Haji, jangan pulang dulu aku belum testimoni, aku harus testimoni, gimana aku testimoni ya Jadi saya tuh punya berangkas, saya jual seharga 12 juta, berangkas ya itu? Nah dia pesan sama si Pak-baknya itu, Pak ini pintunya jangan sampai nutup rapet ya, karena ini baterenya low bed Nah bapaknya tuh namanya udah tua setengah denger setengah enggak kan, dinaikin aja nih si berangkasnya ke mobil pickup, sampai di atas ganjelnya jatuh Pluk, 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 langsung onci, cut, udah dong, dipencet lagi, pinnya gak bisa, karena baterenya low Pakai Youtube, pakai Google, belajar, udah gak sekolah sampai dua jam Kata si Paknya, kalau gak tetap buka, kita batal ya bu, gak jadi beli Wah panas, dingin dong, akhirnya si tukang-tukangnya disuruh turun, suruh kopi, suruh makan Dia naik ke atas pickupnya, itu lemarinya, berangkas diselakangin di atas pickup Ini bener nyata bos, saya denger, mesin besi aja takut sama selakangnya Pas udah diselakangin di atas itu, berangkasnya dia turun, dipanggil Pak, Pak coba dipencet lagi mana koknya, tut 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 tut, ada suaranya tuh, langsung kerup, bukan Deal, 12 juta, makasih ya Pak Haji, waktu dari Wonoso, gue langsung laju ke sini Iya kan saya udah mau berangkat ke Kelaten Saya dengerin, ibu coba di tesimoniin gitu, maka udah gak ada acaranya Pak Haji, oh iya gak ada Ya udah kita ke Kelaten, sangking ucap terima kasih, dia nyusul dulu, kan sebelum ke Kelaten kekali orang Dia nyusul untuk kekali orang malam-malam, iya kan lo? Iya Ucap makasih, makasih lagi